Prof. Budi pagi jam 9 itu sudah di Kalibata, diinfokan oleh Staf Bin kalau Kepala Bin sedang menghadap Presiden. Jadi mohon ditunggu. Artinya, kalau sesudah Jumat, itu bersamaan dengan acara dialog. Acara dialog pergerakan, di mana Prof. Budi sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir di dalam acara dialog ini. Jadi silakan teman-teman menafsirkan sendiri kenapa Prof. Budi kemudian tidak bisa hadir. Dan kabarnya beliau juga tidak dibenarkan meninggalkan Kalibata sebelum ketemu dengan Kepala Bin. Profesor Subur Budi Santoso merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Demokrat. Beliau juga salah satu tokoh dari tim 9, sebuah kelompok yang paling dihormati di Partai Demokrat. Dalam sejarah Partai Demokrat, Prof. Subur Budi Santoso merupakan Ketua Umum pertama Partai Berlambang Mersi ini. Beliulah yang membawa Partai Demokrat dari Partai Anak Bawang menjadi partai terbesar kelima di Pemilu 2004. Profesor di bidang antropologi politik ini sejatinya akan menjadi narasumber pada diskusi di Perhimpunan Pergerakan Indonesia dengan tema politik dinasti versus meritokrasi politik. Tapi pada jam yang bersamaan, Kepala Bin ingin bertemu dan melarang Profesor Subur Budi Santoso meninggalkan Kalibata. Ini kebetulan atau bagian dari skenario pembungkaman. Menelisik Partai Penguasa sekarang ini terindikasi membangun politik dinasti. Atau skenario kedua, mencegah bertemunya sesama mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Partai yang ditinggalkan oleh Mas Anas itu syarat dengan yang katanya ada 15, ini kata media, ada 15 keluarga Presiden SBI yang ikut mencalek. Nah apakah ini bagian dari upaya membangun dinasti politik? Atau memang ini kebetulan? Terima kasih telah menonton!